Selesaikan urusan kita dengan setiap hamba Allah di dunia Sebelum datangnya akhirat Karena kita hanya berharap menyelesaikan urusan kita disini Namun akhirat harapan kita Kita hanya berurusan dengan Allah Berurusan sama Allah itu Allah datangin rahmatnya, ampunannya Semua selesai Tapi kalau berurusan sama orang, orang di akhirat Gak kenal siapa-siapa Dan gak mau tahu Yang mereka tahu hanya apa yang menguntungkan mereka Ini tidak permaafnya orang disini susah Tapi di akhirat jauh lebih susah Jauh lebih susah Makanya kalau ada urusan sama manusia, tuntasin di dunia Tuntasin di dunia Di akhirat keburusan kita sama Allah aja Ya, dosa-dosa kita, kesalahan kita Gitu Tapi kalau sama manusia, tuntasin disini Ada amalan yang diajarkan Yang di jezahkan dari Muhammad al-Hadar kepada saya Apis setiap sholat 5 waktu baca Saya ulang Saya ulang Saya minta maaf Kata beliau, orang-orang yang mengamalkan ini Setiap hari sholat wajibnya Insya Allah Dia gak tutup mata Kecuali urusan dia Mengorang itu udah selesai Dia gak meninggal Kecuali udah mau apa-apa di dunia Dia udah meninggal Udah minta ridho'nya di dunia Udah selesai, udah halal Subhanallah Nah kita mau ngamalkan ini Insya Allah Karena kita takut Namanya kita manusia Yang bersosial Kita manusia yang bertetangga Kita manusia yang saling jumpa Pasti namanya orang punya salah Ya kan gitu Mungkin lisan Mungkin sikat Mungkin perbuatan Maka Biasakan Untuk kita itu Setiap kali beranjak Dari tempat Minta apa? Minta ridho' Ibu kalau datang Mana-mana Minta ridho' Maafin ya Kalau ada salah Itu setiap kita dari mana aja Kayak gitu orang orang Maafin kalau ada salah Itu ngehindarin kita Kemudian Kedua Baca lah amalan ini Ini dia doa Setiap hari sholat Terima kasih Saya ulang Rambu'vili Wali-wali daya Wali-iman lagu hakon Ini bacanya berapa kali? Lima kali Lima kali Setiap hari sholat Lima waktu Lima waktu InsyaAllah Allah SWT Jauhkan kita Urusan-urusan Dengan manusia Nabi berikan kepada kita Semuanya Ya Rabb Kemudahan Untuk kita bisa Bermu'amalah kepada manusia Dan tentunya Mu'amalah kita Ya Rabb Perbaiki dengan Mu'amalah kita Kepadamu Ya Allah Dan juga Mu'amalah kita Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wa'alaikum Amin Amin Ya Rabbul Alamin So ya Rabbul Alamin Terima kasih.